Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita lanjut ke menjalankan paket Tracer klik di menunya paket Tracer kemudian login bisa login sebagai user atau kalau belum punya login bisa login sebagai guest tapi nanti untuk guest penyimpanannya terbatas cuma tiga kali jadi kalau udah tiga kali enggak bisa nyimpan lagi Oke karena kita udah bikin usernya telogen pakai user email Hai di hand password sign in Hai Oke ini tampilan dari paket Tracer Oke tampilannya di atas ada menu biasa kemudian ini ada toolbar untuk fungsi-fungsi nanti kita jelaskan kemudian ini eh ruang kerja kita terus untuk peralatannya device-nya ada di bawah jadi network device itu kebawah ini ada router switch kemudian hub wifi dan seterusnya jadi ini kategori besarnya network device kemudian subkategori di bawah selain router atau switch nanti untuk device-nya sendiri hubungi ada di sebelah kanan bisa dipilih kemudian sampingnya ada n-devices Hai n-devices biasa kemudian yang samping-samping nih untuk yang lain-lain jadi kita pakai yang n-device biasa contohnya di sebelah kanan ada PC laptop server dan seterusnya kemudian komponen ini terkait IOT kita lewat kemudian yang sebelahnya ini untuk koneksinya jadi kabel kabelnya ada di sebelah kanan ini macam-macam ini yang otomatis di keterangannya di bawah nih automatically choose kemudian kabel konsol ini kabelan straight ini kabelan crossover kemudian sebelahnya kabel fiber Hai kemudian lain-lain Hai Oke itu aja untuk device-nya kita pakai nanti Hai kemudian router kemudian switch Hai kemudian hub untuk contoh kemudian Wifi Hai kemudian n-device nanti kita pakai PC laptop server dan Hai mungkin nanti kita nyobain pakai tablet atau smartphone smart device Oke terus untuk disini ada dua mode real-time jadi real-time seperti biasa waktunya lanjut ini ada waktunya nih udah tiga menit 9 detik kemudian ada simulasi jadi kalau simulasi itu waktunya berhenti jadi waktunya berhenti sampai kita forward kita play jadi satu-satu ini untuk nanti melihat jalannya paket oke balik lagi ke real-time Hai terus nih tampilannya logical kemudian ada tampilan fisikal nanti kelihatan eh bentuk device-nya seperti apa nanti ini dari kotak kemudian masuk ke sebuah gedung kemudian ruangan ini lemarinya nih kita belum ada terus Hai fungsi di toolbar Hai selek biasa nih yang default kemudian ada inspect untuk melihat eh isi dari device-nya konfigurasinya kemudian ini untuk menghapus Hai delete kemudian resize terus ini yang penting ada place note jadi kita nanti bisa membuat catatan di device-nya terus nih anotasi nanti kita pakai untuk eh ya membuat batas-batas-batas atau Hai batas dari jaringan di kita pakai Oke lanjut untuk Hai yang pertama kita tambahkan device and device jadi kita mau menghubungkan dua PC Hai diklik ke PC kemudian taruh di ruang kerja sini workspace-nya Hai kemudian untuk dua PC ini untuk menghubungkan pakai kabelan jadi pilih di koneksi connection karena tipe device-nya eh bet sama nih PC dengan PC kabelan yang dipilih adalah yang crossover Oke ini crossover ke PC0 kalau di fast ethernet PC1 fast ethernet Oke kalau sudah hijau berarti sudah terhubung Hai Oke kenapa pakai harus pakai crossover karena tipenya sama jadi PC dengan PC jadi karena kita bisa pakai pakai fast ethernet terus pakai crossover kalau pakai gigabit itu enggak masalah semuanya pakai strip Hai Oke kalau kalian bingung bisa dihapus dulu Hai ini pakai delete hapus terus pakai yang otomatik aja jadi PC0 PC1 nanti otomatis dia memilih kabel yang sesuai Hai Oke lanjut lagi Hai kalau portnya udah berwarna hijau berarti udah tersambung linknya jadi layer 2 sudah tersambung tinggal nanti layer 3 kita kasih alamat IP kemudian untuk konfigurasi alamat IP bisa melalui comment line ini biasanya di router atau switch atau bisa juga pakai graphical user interface Oke terus kita lanjutkan yang ini koneksi antara dua PC pakai kabel crossover kemudian kita set alamat IP segini nih 192-168-01 ini alamat IP nya kemudian yang belakang yang adalah netmask netmask ini memisahkan mana yang alamat jaringan mana yang alamat host Oke kita set di PC0 kita set alamat IP nya klik PC0 nanti ini ada tampilan fisiknya Hai ini penampakannya bisa di zoom in nah bisa dimatikan klik matiin kalau udah dimatikan kalian bisa ganti colokannya ini kan tadi fast ethernet bisa diganti misalnya dengan yang gigabit ethernet yang disini nih CGE jadi copper gigabit ethernet tapi nanti aja nih di Nyalain lagi terus kita mau set alamat IP nya Ayo kita kasih label dulu Hai place note di sini nanti yang yang PC0 alamatnya 192-168-01 netmasknya tadi 24 bit Hai terus yang PC1 Ayo kita pilih alamat yang satu jaringan di 192-108.0 nijat nama jaringannya alamat jaringannya harus sama kemudian alamat hostnya kita kita bedakan nomor 2 Oke jadi netmask-24 ini berarti 24 bit yang di awal Hai saya jelaskan di sini misalnya 192-168-01 terus netmasknya 24 Hai berarti 24 itu 24 bit di awal itu berarti tiga byte ini ini Hai ini adalah alamat jaringan Hai ini adalah alamat jaringan terus 8bit di akhir ini untuk alamat hostnya kemudian Hai kemudian bisa slash 24 Hai atau format yang lain bisa diubah ke alamat IP juga jadi 24 bit jadi di awal itu satu semua berarti 255 8bit 1 semua 255 8bit 1 semua seterusnya sampai 24 bit terus diakhir nol Hai ini untuk PC yang pertama PC0 di alamat IP di alamat IP dibagi dua jadi ada bagian untuk jaringannya network kemudian ada untuk bagian hostnya kemudian pembaginya dimana itu dilihat di subnet masknya jadi misalnya slash 24 berarti 24 bit di awal sebagai alamat jaringan Hai dan bisa juga formatnya seperti ini nih subnet mask bisa slash 24 atau 255-255-255-255.0 Hai ke terus kita tambahkan satu PC di jaringan yang sama untuk jaringan yang sama nomor jaringannya harus sama 122 192 108.0 terus nomor hostnya kita bedakan di yang satu udah dipakai dua set masnya samakan slash 24 atau biasanya kalau format untuk nge-set IP pakai format alamat IP 32 bit jadi ini 1111 sebanyak 8 Hai ini juga sebanyak 8 bit sebanyak 8 bit jadi 24 bit di awal itu satu semua hai hai oke terus Hai kita di notenya dari sini Hai Oke kalian bisa hover di PC0 nah nih alamat IPnya belum di-set masih not set kita set alamat IPnya Hai linknya udah up jadi layar 2 sudah up sudah hijau layar 3 belum kita set alamat IPnya Hai kentok set alamat IPnya klik di PC0 terus kalian bisa pakai konfig ini Hai di interface fast ethernet nol kemudian set IP di sini kata karena dia komputer berarti ada desktopnya bisa di IP configuration ini yang lebih gampang Hai ke desktop kemudian IP configuration di desktop IP configuration set alamat IPnya yang yang PC0 tadi 192 168 Hai nol titik satu kemudian tab ke bawah sudah otomatis netmasknya slash 24 kelas C nanti di kuliah sudah di ajari kemudian udah itu aja tutup Hai terus cek lagi hover lagi disini Hai cek alamat IPnya udah sama 0.1 Hai di an yang PC1 juga sama Ayo kita set alamat IPnya Hai kita set alamat IPnya 192 108 0 terus ini nomornya kita kasih nomor host 2 Hai top Hai di ancek Hai ke dah cek di IP addressnya 0.2 slash 24 Hai kemudian untuk ngecek koneksi kita pakai program ping Hai di PC0 masuk ke terminal Hai sorry bukan terminal comment from Hai Oke Hai di ping kemudian tapping ke diri dia sendiri 192 188 0.1 Hai ke bisa Hai nih lokal hostnya Hai terus kita ping ke sebelahnya 192 168 0 Hai ke sudah terhubung Hai ke kalau disini backgroundnya mungkin hitam nanti saya ubah setelah ini terus ini yang mode real-time kalau mau nyoba mode simulasi klik Hai nah nanti waktunya berhenti nih Jadi kalau kita saya tutup dulu saya dari PC1 ping ke PC0 jadi ping 192 168 0 1 set nah nih ngeheng nih karena waktunya berhenti jadi kalau mau di jalanin Hai nanti disini ada keterangannya nih ada satu paket ini paketnya nih kotak hai 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 kemudian ini reply-nya hai 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 kemudian ya ini otomatis terus ini kecepatannya nih Hai kalau terlalu lambat bisa dicepetin hai 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 Oke jadi untuk ping perintahnya dia ping 4 kali defaultnya jadi hai 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 Oke jadi untuk ping dia pakai protokol namanya ICMP internet kontrol message protokol untuk troubleshooting dan ngecek di jaringan internet layar tiga hai 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 Oke kalau sudah di mode simulasi balikin lagi ke real-time oke terus Hai bisa kalian simpan di sini save Hai nanti kasih nama soalnya nanti linknya akan merah nggak akan connect kemudian dan kalau tiga PC atau lebih kita nggak bisa dengan langsung dicolokin karena colokannya tiap komputer cuma satu berarti kita butuh switch nanti switch Oke cukup sampai di sini dulu Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih siiii